Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat seruya dimanapun berada kita berjumpa kembali dalam program bincang santai bersama koran seruya atau biasa kita sahapa atau bisa ya nah untuk edisi kali ini kami kedatangan tamu istimewa salah satu tokoh di luraya sekaligus apa namanya pimpinan partai di tingkat provinsi solusi selatan beliau adalah bapak kolonel purnawirawan amsal sampai tondok selamat dapat kami mengucapkan Pak Amsal terima kasih karena di tengah kesibukan entah masih sempat menyempatkan waktu hadir di redaksi koran seruya apa kabar Tatekanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarnya baik saya ucapkan selamat ini karena baru-baru ini terpilih sebagai ketua DPD Partai Hanura Sulsel saya ucapkan selamat atas amanah yang diberikan oleh kader-kader Hanura di Provinsi Solusi Selatan nah ini kan kanda kemarin kan sempat musdaluk Partai Hanura apa Partai Hanura Sulsel ini kan sempat deadlock ya boleh dibilang apa yang kita raih yang kita dapatkan sebagai ketua Hanura ini sangat bergensi atau bagaimana menurut kita kanda baik saya akan urut dari awal dulu sehingga musdaluk ulang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret di Hotel Horizon Makassar Makassar sehingga secara aklamasi mendaulat saya untuk memimpin Partai Hanura di Provinsi Sulusi Selatan ini antara lain pada bulan Oktober kemarin dilaksanakan musdaluk di Makassar juga di dalam proses pelaksanaan internal yang direkomendasikan oleh DPP adalah Bapak Wahyuddin Wahyuddin Nur yang beliau juga adalah anggota DPRD Provinsi Sulatan satu-satunya Partai Hanura yang duduk di legislator Provinsi di dalam proses pentahapan pada saat dilaksanakan beliau internal internal nah pada saat perseratan di dalam aturan-aturan yang ditetapkan oleh Panitia bahwa halus minimal mengantongi 30% dukungan dari yang punya hak suara artinya DPC DPC dari perseratan dari perseratan ditetapkan sehingga dari floor atau DPC DPC merasa wah ini sebetulnya tidak layak karena tidak bisa memperlihatkan 30% dari dukungan sehingga deadlock hasilnya itu dikembalikan ke DPP keputusan pada saat tersebut nah setelah itu dikembalikan di DPP DPP mulai membuka penjaringan lagi penjaringan proses berjalan kurang lebih 5-6 bulan dukungan kepada saya pada saat pelaksanaan musda itu ada 16 sementara pada saat itu 16 DPC yang mendukung saya atau kolonel pura dirawat disinyur amsal MSI pada saat itu nah itulah dukungan dari eksternal yang dibawa ke DPP dalam rangka mewadahi atau oleh teman-teman dari DPC membawa ke Jakarta bahwa kami mempunyai dukungan 16 DPC pada saat itu berjalan waktu proses bertambah 18 bertambah 19 bertambah 20 pada saat pelaksanaan musda luk kemarin tanggal 15 Maret terkumpul dukungan dari teman-teman di DPC sebanyak 22 22 berarti 2 yang tidak ini pada saat yang saya tangkap kemarin dalam musda itu justru yang 2 ini dengan serta bertanya dengan gagah perkasanya mengangkat tangan bahwa bagaimana kalau kita aklamasi saja jadi total 24 sehingga tidak terlalu panjang pelaksanaan musda kemarin tanggal 15 ini baru-baru dikukukanlah saya oleh DPP datang ada wakil ketua kemudian ada Gotobidang dan PLT pada saat itu dinyatakan aklamasi setelah aklamasi disahkanlah saya dikukukanlah menjadi ketua dengan simbol penyaran petaka dari DPP kepada saya artinya seperti ini setelah saya memimpin partai Hanura tugas dan tanggung jawab ini besar karena boleh kita bilang bahwa partai Hanura di Sulawesi Selatan ini kan banyak persoalan-persoalan internal salah satunya bahwa sempat terjadi dualisme kepemimpinan tugas Pak Amsal ini bagaimana mengkonsolidasikan kader dan pengurus Hanura ini tentangan atau bagaimana menurut kita tadi Pak Dirut serunya mengatakan dualisme tidak ada dualisme dulu sebelum kita terpilih sebelum terpilih tidak ada juga dualisme karena tidak ada keputusan pada waktu musnah luput pertama tidak ada dikembilikan ke DPP artinya begini seandainya bilang pada waktu musnah luput pertama ini maju langsung kita terpilih karena 16 yang pilih gitu betul seperti itu bisa nah karena pada waktu musnah luput pertama ini kan sudah mencuat namata sebagai calon eksternal eksternal dan yang ini yang menarik kenapa eksternal ini lebih lebih diinginkan daripada internal itu mungkin ya talenta amsal berangkali ya disitu talenta amsal sehingga DPC-DPC yang sama sekali tidak saya kenal tapi mendengar nama kolonel purerawan amsal sehingga mereka dengan suara dengan hati yang tulus mendukung saya tapi ini kan musnah luput partai hanura ini kan sangat menarik bagi orang luhu karena dua calon ini artinya Pak Wahyudin ini kan orang luhu juga kita juga orang luhu artinya ya pertarungan elit luhu ini atau bagaimana kita betul jangan kan luhu saya sama-sama dari walmas adik adik saya sama saya dari walmas lagi sama-sama putra lu secara lebih luas lagi begitu jadi tadi dikatakan apa ke depan atau apa tadi pertanyaan bahwa ini kan setelah kita resmi memimpin partai hanura selatan nah tugas utama kita adalah mengkonsolidasikan kekuatan hanura tidak hanya di makasar tapi di seluruh selatan betul bukan hanya kita berbicara skop luk raya ini selatan nah bagaimana persiapan tak ganda apalagi kan pemilu 2014 ini apa 2024 ini tahapannya kan mau masuki bulan Juni 2000 tahun ini bagaimana persiapan partai hanura persiapan saya selaku menakudai hanura ini tentunya ada beberapa tahap atau program sekarang jangka pendek jangka pendek dan jangka panjang saya sudah sampaikan kepada seluruh anggota dewan pada saat pengarahan saya selaku ketua DPD pada waktu selesai musdaluk kebetulan semua DPC dan pengurusnya KSB ketua sekertas benda kumpul semua di hotel horisor kemudian 43 anggota dewan hadir semua DPC minus anggota DPRD dari tingkat 1 itu Pak Wahyudin jadi saya sudah sampaikan bahwa yang pertama saya akan laksanakan ini akan membenahi dulu internal ke pengurusan DPD saya melihat sampai dimana setelah itu kemudian saya akan konsolidasi internal ke bawah ke bawah satuan-satuan bawah atau DPC DPC itu jangka saat sekarang ini kemudian ada yang tak kalah pentingnya jangka pendek yaitu dalam rangka menghadapi menghadapi verifikasi faktual administrasi ini yang sangat sangat menjadi titik fokus saya titik fokus tapi saya lihat kemarin sudah ada 9 yang sudah menyetor yang sudah mengundi perseratan masih ada sekian belas lagi yang harus saya fokus untuk melengkapi agar supaya verifikasi faktual ini untuk 24 kabupaten akan dilaksanakan semua kemudian itu jangka pendek jangka mendengar mempersiapkan kader untuk menghadapi pesta pemilu 2024 tentunya mulai sekarang kami akan mencoba mencari kader termasuk rekan-rekan kami ini mantan-mantan pejabat publik kami sudah ajak ternyata beliau bergabung perlu saya sampaikan bahwa dalam kepengurusan ini juga ada beberapa jenderal masuk teman-teman saya kemudian ada beberapa teman saya rekan dosen profesor-profesor ada beberapa dari emiratu satu persiden dari beberapa perguruan tinggi ikut bergabung dengan saya memperkuat barisan saya kemudian jangka panjang adalah tahun tahun 2004 juga 2024 dalam rangka pilkada pilkada kira-kira ini yang saya tugas saya dalam rangka menakodai partianura ini nah kandah kemarin kan banyak media salah satu koran seru ya kita melakukan satu kegiatan yang menurut kami sangat luar biasa ketika kita menemui para sesepuh partianura suri selatan termasuk yang kita temui Pak Haji Ambo Ibu Dewi Yasin Lim seperti itu apa tujuan dari apa kita menemui para sesepuh ini sesepuh partianura sebetulnya budaya Wijatulu dan Wijabugis dan budaya timur kita sangat perlu menghargai orang yang dianggap senior orang tua dan pendahulu kita sehingga dalam konsep saya ini dalam pemikiran saya ini harus mengandung dari para sesepuh harus dari situ kepada ketua-kotuk penduduk saya kemarin kami sudah audiens atau soan atau silaturahmi ke Pak Andi Ilam Matalata selaku ketua DPD yang selesai terakhir dan memang tadi dikatakan Pak Ambo Dale dan Ibu Dewi Yasin Limpo nanti akan kami ke sana karena berbagai macam kesibukan jadi Pak Ilah Matalata dulu yang kami temui sudah soan atau silaturahmi keduanya adalah Bapak Ambo Dale dan juga berikutnya kepada Ibu Dewi Yasin Limpo walaupun beliau senior kita senior saya ibu unda saya kakak anda saya di dalam apa namanya tapi tetap warga binaan tetap kami sudah rencanakan untuk minta doa dan dukungan doa restu dan dukungan dan silaturahmi ke beliau betul nah setelah kita memimpin Partai Hanura sudah selatan tentu kita mempunyai berbagai strategi apalagi kan kita pensiunan TNI ada yang saya yakin apalagi kan kita terakhir kolonel salah satu strategi yang kami lihat bahwa banyak toko-toko penting toko-toko berpengaruh kita tarik ini nah yang tadi waktu kaget kak khusus kota Palopo ini ada yang sangat luar biasa yang sampai saya kini ketawa ada mantan Sekda di kota Palopo yang sebelumnya sudah tersiar masuk di salah satu partai kemudian ada juga mantan anggota DPRD Palopo yang cukup vokal dulu yang dulu di partai lain tiba-tiba pakai ini trik atau bagaimana Pak Amsal kita pakai strategi ini untuk merekrut para toko ini saya jawab ya sepertinya hubungan emosional saya dengan para beliau-beliau jangan karena hanya Sekda kota Palopo mantan Sekda mantan Sekda mantan anggota Dewan masih ada lagi mantan Sekda Luwu yang sudah ikut bergabung dengan wah menarik adalah Bapak Ansar Pandaka Ansar Pandaka beliau juga adalah salah satu ketua DPC Kabupaten Luwu Partai Hanura jadi kalau jurus sebetulnya hubungan kami dengan beliau-beliau itu memang sudah terjalin terjalin mungkin beliau-beliau Pak Haji Jamal itu mungkin masih kabak saya sudah berhubungan pada waktu pekerjaan kami dalam rangka mau usulkan Luwu Tengah untuk masuk daerah DOB betul-betul kami sudah terjalin kemudian juga Pak Bakri Tahir yang notabene adalah kemarin anggota DPRD kota Palopo dari Partai Pan itu juga mungkin bukan karena saya apa tapi memang melihat figur Amsal yang bisa diajak komunikasi bisa koordinasi dan bisa bekerja sama sehingga mereka tertarik dan ingin menampingi saya di dalam menjalankan atau menakodai Partai Hanura ini baik di Luwususnya maupun di Sulsel ini kan apa kita sebagai ketua Partai Hanura Sulawesi Selatan tantangan kita ini sebenarnya berbicara skop Luwraya bahwa Luwraya harus berjaya di Partai Hanura mulai dari Luwus Timur Luwus Lutara dan Kota Palopo nah kalau pemilu 2019 sahabat surya Kabupaten Luwus Timur ini salah satu Kabupaten dimana cemerlang Partai Hanura kalau tidak salah satu proyeksi dibawa nah kemarin kan saya sempat wawancara kita beberapa saat kita terpilih bahwa apa sebenarnya target Partai Hanura di pemilu 2024 apa targetnya mereka semua kursi di setiap Kabupaten atau apa seperti itu Pak bisa kita jelaskan jadi begini Pak Direktur Seruya atau owner Seruya tadi Pak CBD sudah menyampaikan bahwa saya adalah salah satu putra Luwuraya dan Toraja yang bisa menjabat atau duduk sebagai ketua DPD di tingkat provinsi tentunya dan apa yang saya katakan ini tentunya partai-partai lain juga akan sama dengan saya bahwa kami akan akan berjuang agar supaya kursi-kursi yang ada di legislator di 4 Kabupaten terbahasa Toraja itu harus banyak sebanyak-banyak minimal pimpinan DPR saya tidak muluk-muluk tapi kalau apa satu ya tentu tidak mungkin satu lah ke depan ini Kabupaten Luwur Belopah hanya satu mana mungkin hanya satu kemudian sekarang ini juga di Luwur Utara ada 4 legislator saya ya kita tingkatkan semua termasuk Luwur Timur ada 3 legislator saya yang ada di sana tentunya saya mau lebih daripada itu tentunya para ketua-ketua DPD ketua DPC masih-masih mempunyai jurus tapi saya mungkin ada jurus tersendiri karena saya mantan militer seperti itu ya tentu akan saya coba mengaplikasikan ilmu yang sedapat selama ini strategi perang ini mau ngadain pemilu ya karena saya juga orang kampus kebetulan saya juga saya juga jadi semua masuk Pak kebetulan juga sekarang ini saya kebetulan juga dosen unhas mengajar terfokus kepada mata kuliah Pancasila dan pendidikan keluarga di dalamnya ada 2 bab disitu yaitu geopolitik dan geostrategi itu keahlian saya karena kebetulan juga saya pernah belajar di Limhanas belajar selama 4 bulan tentang ketahanan nasional dan ujung-ujungnya ya bagaimana mensejahterakan rakyat mungkin melalui Partai Hanura nantinya dengan target semua kabupaten kota di Sulawesi Selatan Partai Hanura meraih kursi dan bertambah terus tentu saja DPRD Provinsi juga bertambah kursinya kan sekarang wajib wajib itu wajib bertambah ada yang menarik ini apa kira-kira target Pak Amsal pemimpin partai adakah yang sebagai orang lu kan dikenalki siapa sih tidak kenal Pak Amsal sampai tondok di lu raya ini kira-kira apa target politik tak sahabat-sahabat suruh penasaran juga yang Pak Dirut katakan untuk Amsal pribadi atau apa ya kita pribadi apa target politik tak memimpin Partai Hanura Suri Selatan saya kira Pak Badrun juga akhirnya sudah tahu bahwa saya ini betul-betul membupatikan orang oh begitu ya aku paham membupatikan orang tugas saya membupatikan orang siap saya tidak usah jadi Bupati paham-paham bukan hanya di luar raya membantu kampanye barangkali ya membantu agar supaya mereka menang tidak usah berbicara terlalu jauh seperti itu dan beberapa daerah juga saya ikut membantu mereka baik di Sulis Tengah maupun Sulis Barat juga saya kesana bersama dengan tim-tim Sulisnya untuk memberi muril kepada mereka jadi sampai saat ini sampai saat ini ya saya masih belum berpikir untuk masuk terjun ke politik tapi saya adalah bapaknya politik sebentar ayahnya ayahnya politik saja mereka bisa jadi saya bersyukur Alhamdulillah kalau semua kader-kader saya bisa duduk sebagai legislator dan juga kader-kader hadur nanti akan bisa menjadi para bupati dan gubernur khususnya di Sulis Selatan tetapi kan belum bisa kipicara pikada 2024 sebelum melihat hasil pemilu ya 2024 karena hanya beda selisih bulan saja nah mudah-mudahan target Pak Amsal dengan seluruh barisan dan kekuatannya tercapai tapi yang menarik ini kanda bahwa selama ini kan Dewan Ketua Partai di Provinsi Sulatan kan tidak pernah orang lu barusan ini atau salah ini barusan ini pimpinan partai di Provinsi Sulatan dipimpin orang lu nanti baru kita betul ya orang-orang tanggapan ini jadi lah ini keluar seluruh Indonesia atau hanya lu raya tidak Provinsi Sulatan yang dimonitor oleh siapa kita punya pembicaraan ini semua seluruh Indonesia sampai dunia ya kalau dia nonton internet kita panggil fasilitas internet dan jejaring media sosial ya jadi begini Pak Erul sebetulnya terutama yang saya saya tidak berbicara karena nanti daerah lain nanti mengapa tidak difokuskan tapi minimal ini 6 kabupaten tanah toraja 2 kemudian dulu raya minimal target kita itu ya pimpinan dewan pimpinan dewan itu target setiap orang dalam hidupnya harus ada target kalau tidak ada target dalam hidup lebih kau tidak usah hidup nah demikian pun juga di kabupaten lain saya sudah berbicara dengan ketua-ketua DPC saya di kabupaten lain mulai dari Maros ke sini baru segala macam sampai ke Nrekang beliau DPC DPC saya setelah melihat gayanya ketua DPD-nya luar biasa begitu begitu besar semangat termasuk mulai dari ke selatan juga dari goa sampai di ke atas keliling sampai mulai berhubung kumbo sinjay sampai bone semua sangat-sangat semangat dan itu harus sama dengan target yang ada di luwuk raya dan toraja nah kalau saya lihat khusus untuk kota Palopo ini yang hadirnya Pak Bagri Tahir kemudian mantan Segda Pak Haji Jamal terbaca kekuatan Pak Lopo atau memang bukan apalagi kan ketua DPC kota Palopo ini ya letting saya juga kemarin juga cukup apa di pemilu 2019 kan hanya selisih sedikit nah kekuatan Partihanura di kota Palopo bisa dibaca atau bagaimana menurut kita jadi gini inilah sasaran sasaran kita bersama bahwa baik baik kota Palopo maupun kabupaten lainnya saya kata-kata tadi ya kita harus bahu-membahu dan berjumpa bersama-sama dan hanya saya himbau masa mamo ada orang Putra Luwuk toraja yang duduk di DPD tidak memilih Partihanura dan baik legislatornya maupun nanti pada saat usungan-usungan atau kader-kader yang memang adalah dari Partihanura saya belum tahu siapa nanti yang kader untuk pilkara tapi kalau DPR mungkin sudah secara mengalir nanti akan datang akan kita akan seleksi betul-betul supaya bisa juga Hanura berkibar di Sulsel nah kita lanjut kita bilang tadi bahwa karena orang Luwuk orang Toraja ketua Partihanura Sulawesi Selatan Alangka apa tadi kita bilang cukup menarik bagi saya dan sahabat seru ya untuk memilih Partihanura sebaiknya sebaiknya karena satu-satunya ketua DPD di Provinsi Sulawesi barusan barusan ada pada periode ini dan periode lalu mungkin ada Pak Andi Lutfi tapi hanya PLT kalau nggak salah ya ada dulu pernah ya Nasden ya tidak pernah dia langsung ke DPP pernah mencabat tapi hanya mungkin PLT mungkin PLT tetapi yang definitif yang sah legal kita yang pertama betul mungkin itu barangkali saya tidak begitu ikuti tapi karena saya masih aktif di Mabes dan ini kan pemilu 2024 itu 14 Februari selisih sekitar 6 bulan dengan Pilkada 2024 November kalau tidak salah November 2024 artinya kerja keras partai ini kerja keras dan tentu juga Partai Hanura harus lebih kerja lebih keras lagi karena bosnya tentara mantan tentara dilatih tentara ini saya sudah ketahkan kepada mereka DPC-DPC saya dan anggota Dewan saya kalau ketuamu lari 90 kalian harus lari 120 kalau kau ketinggalan aku tinggalkan kau oh begitu aku lewatkan aku tinggalkan kau makanya harus baca di kemimpinan kita 100 hari ini adakah pembersihan pembersihan pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten kota adakah bukan pembersihan merangkul semuanya dan membenahi tidak ada pembersihan jangan coba-coba ada pembersihan di dalam konsolidasi total ini konsolidasi jangan pembersihan tapi kita akan merangkul membesarkan membina agar supaya dia bisa hebat seperti itu seperti itu jangan kita ada tapi bagian daripada hadura semua walaupun kemarin pada saat awal tapi jelas setelah selesai Bustaluk semua DPC semua anggota DPR adalah anak-anak saya semua bagian daripada tidak ada anak manis semua sama disusul di 24 kabupaten kota nah proses pencalekan untuk diusung di pemilu 2024 apakah DPC yang dikasih lakukan pencalekan pendaftaran terbuka kan partai melakukan pendaftaran atau bagaimana sistem proses pencalekan di partai Hanura jadi begini Pak Herul pada saat saya ke DPP menghadap Sekjen jadi DPD partai Hanura berpedoman pada Munas 3 Hilton Jakarta bahwa DPD partai Hanura di seluruh Indonesia diberikan 100% untuk mengelola membesarkan dan termasuk administrasi contoh setelah SKC keluar nanti ini Pak Herul saya akan membekukan semua SK yang dikeluarkan oleh DPP luar biasa ini Pak bagus sekali ini partai Hanura saya akan bukukan semua SK-SK itu yang ada di DPC-DPC kemudian saya bentuk SK baru ke 24 DPC luar biasa ini diberikan penuh kepada ketua pimpinan-pimpinan DPD Provinsi ke bawahnya ke cabang-cabang sehingga Pak Herul juga saya juga akan memberikan WN otonom kepada DPC saya ketua DPC saya serahkan kepada DPC silahkan namun saudara-saudara saudara-saudari harus koordinasi juga kepada saya itu ada istilah Mapa Tabek Mapa Tabek juga kalau ada kebijakanmu ada hal-hal yang termasuk yang dikatakan tadi pencalekan itu sepertinya saya berikan WN otonom penuh kepada DPC namun juga bisakah juga serve-serve juga dirimu ada-ada juga serve juga jangan sampai orang yang tidak mengunuhi syarat saudara-saudara saudara-saudari calonkan tentu juga ada serve dulu lah bagaimana apakah dia seorang toko dan lainnya perseratan lainnya juga karena orang nyalek itu tidak hanya sekedar maju selain dia toko termasuk ada amunisi amunisi ini bukan untuk money politik tetapi kos politik orang jadi calek kan harus punya biaya dalam rangka mensukseskan dirinya atau bagaimana saya sudah berikan wendang kepada DPC termasuk mulai pilih nanti dan juga tentunya juga saya sudah akan bentuk nanti adalah koril-koril atau tim pemenangan kabupaten dan saya akan bentuk juga tim pemenangan untuk DAPIL berarti dua tim saya jadikan tiga nanti tim pencalekan penjaringan atau pemenangan kabupaten kota satu kemudian tim pemenangan atau pemenangan atau koordinir untuk DAPIL yang mengikuti DAPIL Sulsel tentu seperti lu satu kemudian nanti saya akan membentuk tim lagi untuk DAPIL untuk DPR RI DPR RI jadi ada tiga tim tim ini yang memantau melaksanakan tugasnya dalam rangka pemenuhan target pemilu bukannya target menyeleksi dan memenangkan memenangkan bukannya target harus menang mulai dari proses pencalaikan ini sampai kepada dan saya akan berikan target kalau kau tidak capai target saya marah nanti terutama DPC-DPC dan tadi yang tim yang saya membentukkan pembentukan korwil-korwil juga dengan tim pemenangan cukup saya buat SK kalau ini baru-baru terpilih aklamasi di Musudalu kapan pelantikan pengurus DPD-1 apa DPD Provinsi Sulawesi Selatan belum karena masa yang sesuai dengan POAD ART Partai Dura yang saya pelajari saya baca itu berjalan sampai 1 minggu 2 minggu akan selamat-selamatnya 2 minggu SK sudah keluar karena saya sekarang sambil menunggu SK dan formatur saya sudah bentuk di sana terdiri daripada DPP kemudian Ketua DPD terpilih dan DPD dan 2 perwakilan dari DPC untuk bentuk formatur dan itu sudah rapi dan kami sudah kirim ke Jakarta untuk dibuatkan SK oleh Bapak Ketua dan Bapak Setgen nah bisa kita kasih bocoran sedikit pengurus kabinet-kabinet di provinsi siapa-siapa untuk di kepengurusan DPD Parti Hanura Sulawesi Selatan adakah orang lulang yang kita bawa atau bagaimana jadi yang yang masuk dalam kabinet saya nanti di sana sudah jelas bahwa saya sudah sudah katakan ada beberapa ada general di dalam ada beberapa guru besar profesor dan tak kalah juga penting yang ada juga dari perwakilan yang kemudian saya di kepengurusan termasuk Haji Jamal mantan yang sudah dikesebutkan tadi mantan sekot sekot yaitu Pak Haji Jabloni Nohong ketua wakil ketua wakil ketuanya ketua kemudian ada juga satu namanya Sunandar Insinyur Sunandar Hashim ada salah satu sekretaris tapi selebihnya saya adil mulai saya ambil mulai dari Selatan Sulawesi sampai Utara Sulawesi kita masuk ke pengurusan itu nanti ada 30% dari kaum perempuan saya hitung kemarin sudah lengkap 31% dalam ke pengurusan saya jadi tidak ada tapi semua semua kabupaten semua etnis yang ada di Sulsel masuk semua adil merata berarti BNK Tunggalika betul sekali setelah pemilu masuk pilkada nah apa pesta demokrasi yang sesungguhnya sebenarnya ini karena ini melibatkan rakyat untuk pemimpin nah ada enggak bagaimana Partai Hanura ke depan menatap pilkada kalau sesuai target semua kabupaten kota punya kursi bagaimana Partai Hanura melihat pilkada dari mempat jadi saya sudah katakan tadi Pak Hairul bahwa Partai Hanura juga sama dengan partai-partai lain yang ikut kontestan di pemilu di Republik ini tujuannya mendulang kader mendulang kursi dan usungannya atau kadernya akan duduk sebagai Bupati Kuali Kota Gubernur sampai kepada Presiden dari DPRD Kepupaten Kota DPRD Provinsi sampai ke Senayan tentunya sama dengan Hanura juga namun demikian kami akan mencoba nanti dengan adanya star-star seperti ini mulai dari sekarang kami sudah mulai konsolidasi mencari figur-figur yang memang bisa layak untuk dijual layak untuk duduk tadi dikatakan Pilek dan dan Pirkada setelah nanti mudah-mudahan insya Allah nanti dalam pemilu nanti kursi kami akan menjadi partai yang seksi partai yang seksi yang cantik maksudnya agar supaya dilamar para calon-calon Bupati Wali Kota dan Gubernur ini maksud saya biar seksi dulu biasanya kalau cewek cantik banyak yang lamar banyak yang lirik sehingga kami juga akan seperti itu nanti tentunya tidak gampang tentunya susah butuh kerja keras butuh kerja keras sehingga harus betul-betul intinya variable-variable disini untuk berdudukan para legislator kami banyak dan ujung-ujungnya harus kursi banyak sehingga menjadi tidak bisa partai politik berbicara banyak di rana pilkada 2024 kalau tidak punya kursi itu dia makanya target itu harus terpenuhi itu yang ku maksud nah kita lepas partai Hanura kita bincang santai mengenai sosok Pak Amsal sampai tondok ini Pak Amsal ini salah satu toko ada di di Walendran Tomakaka Tomakaka Bure Tomakaka Bure nah beliau ini juga salah satu pengusaha apa pengusaha sukses di bidang perhotelannya atau usaha-usaha lain ya lain-lain juga ada hotel juga ada ya betul nah artinya pensiunan TNAD yang pangkatnya ya satu lagi general bintang terus merintis bisnis nah boleh dibilang Pak Amsal ini paripurna sosok paripurna karena melengkapi pebisnis pensiunan TN sekarang maju lagi dosen juga Pak dosen juga akademisi saya sebut kebawah sampai saat ini saya masih menjabat ketua umum asosiasi dosen Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia orang loraya juga orang walmas juga yang saya ganti itu adalah mantan gubernur NTB NTB ada ton juga orang loraya yang bisa duduk sebagai ketua tapi Pak Amsal sebelum kita pimpin partai anura sempat tersiar kabar koran seru yang nunjuk ada apa ada salah satu partai di pusat DPP yang tawar kita jadi ketua partai apa itu ini jadi begini ceritanya pada waktu saya dihubungi pada waktu saya juga sudah kumpulkan karena kebetulan partai Parkindo Parkindo partai kristindonesia pertama saya ketemu ada dua kubu di sana juga waktu itu saya menghadap saya kumpulkan sekitar 80 orang kubu pertama terus berikutnya lagi ada beberapa orang beberapa orang ketemu pertanyaan saya satu kepada mereka mereka yang memilih Amsal yang notabene orang batu standup orang walmas mengapa anda memilih Amsal semua mengatakan bahwa kami sudah mencari figur dari NTB dari Papua dari Manado dari Medan dari beberapa komunitas-komunitas yang notabene ada yang banyak parkindonya mengapa jatuhnya kepada saya itu pertanyaan saya mereka jawab kami sudah seleksi ini Pak Amsal kami sudah seleksi seluruh Indonesia kalau dia berbicara Papua, Ambon segala macam NTT Sumut jatuhnya kepada saya mereka katakan ya Pak Amsal yang terpilih untuk bisa memimpin yang kami harapkan yang bisa akan memimpin di dalam perjalanan setelah saya pelajari beberapa kali ketemu di sana waduh ini saya pikir ini saya baru setara awal lagi bayangin loh partai yang sudah notabene sudah vakum beberapa tahun saya bangkitkan tentu memerlukan energi plus di situ Pak segala macam aspek segala macam energi akan dituangkan sehingga saya bilang saya pamit dulu sebentar kembali ke rumah saya ke Makassar sampai sekarang saya sudah katakan cari nih figur lain jangan misalnya begitu deh akhirnya batal menjadi pimpinan pusat partai parkindo berlabuh di partai Hanura Sulawesi Selatan tidak salah partai Hanura memilih Amsal oke cukup panjang lebar kita bincang santai dengan Pak Amsal Santai Tondo terima kasih Anda sudah hadir di redaksi Koron Suruya di tengah kesibukan melakukan konsolidasi keliling Provinsi Sulawesi Selatan ini satu lagi Pak apa ya dalam waktu dekat ini sudah ada sebetulnya sembilan sebelas DPCI yang akan minta saya untuk datang roadshow tapi saya bilang lengkapi dulu faktual faktualmu dulu verifikasi faktualmu baru saya turun jadi dalam waktu dekat ini saya akan roadshow ke 24 kompaten tentunya membutuhkan waktu yang terukur dan ter-schedule sukses Kikanda memimpin partai Hanura apalagi tidak lama lagi memasuki tahapan pemilu 2024 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih